hai guys welcome to ujai channel di video kali ini kita mau berkunjung ke Taman Anggur Konjai langsung aja guys otw kesana cruisin down the highway windows download sunset paint the sky in a fiery glow mountains rise up touching clouds above bodies below filled with lovers of love on this road every scene took delight from sunrise to starlight day to night nature's canvas unfolding so grand in this journey we're living unplanned city streets pulse with energy so bright neon signs flashing in the depths of night skyscrapers stand tall reaching for the sky as we pass by with dreams flying high no maps no plans just an open road wherever it leads we'll happily go each sight each sound a memory to keep in this adventure dreams run deep on this road every scene took delight from sunrise to starlight day to night nature's canvas unfolding so grand in this journey we're living on this road every scene took delight from sunrise to starlight day to night nature's canvas so falling so grand in this journey we're living on plan buat tang ya guys udah besar ini juga nih tuh untuk bibit ready ya banyak tersedia berbagai macam varian oke kemarin kosong gimana ya yosif si mau lihat anggur mana anggurnya ada gak? ada gimana? nah ini dia nih lusin lagi lihat-lihat oh nanggur oh yang ini kalau disini mataharinya full ya oh ini iya iya tuh keren kalau ini bakal jadi om ya ini buahnya disini lebih cantik hai guys welcome to JH channel di video kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi taman anggur konjai yang berada di Tangerang Selatan om ya iya betul om nah di sebelah kanan saya ini sudah bersama saya owner dari taman anggur konjai ya salam ini om di sini kita mau lihat-lihat anggur om ada anggur varian apa aja ya om? boleh silah-silah silahkan om ini yang di pot yang sedang berbuah ini anggur yang transfiguration om transfiguration ini semua yang berbuah ini rata-rata transfiguration gitu ini usia berapa bulan om? usia kalau posisi saat ini mungkin dan HST-nya itu sekitar mana ya itu nempel ini aja disini ada nih di kembali lah empat bulanan lah empat bulan empat bulan sekarang udah mau masuk ada nempelnya cuma di mana ya semua media di pot ya om ya? media di pot ya potnya ukuran 50 mungkin kekecilan juga sih potnya harusnya mungkin yang 60 lebih ini ya lebih lebih pas terus untuk media pakai apa aja campurannya? media ini kita kasih yang udah umum jadi sekam bakar terus kohe kambing ada humus bambu yang udah lapuk bambu yang apa namanya di sekitaran pohon apa pohon bambu itu kan suka ada tuh yang udah lapuk-lapuk yang kita ambil dari situ sama ini ada dolomitnya gitu ada TSP juga untuk dasar ya jadi pakai itu om bagus ya guys ya buahnya banyak nih tuh lagi berbuah semua ini varian trans semua ya om ya? ini varian trans semua kalau ini setelah ini 30an dompol lebih ini 50an nih kalau dihitung semuanya mungkin kebanyakan juga jadi pertumbuhan buahnya belum begitu maksimal ya harus dijarangin sebagian ya karena bebannya terlalu berat nih kayaknya oh iya nggak proporsional dengan potnya dengan media tanamnya harus rajin-rajin bener-bener nyiram kalau kurang nyiram dikit lat dia ini kisut nanti nih gampang layu dehidrasi ya dehidrasi betul karena disini matahari juga full ya om ya? matahari full di atas ini di atas ini di atas rooftop rooftop gitu ya di garasi kita bikin lagi lantai buatan nah dimanfaatkan untuk tanam anggur ini bisa berbuah lebat gini pakai pupuk apa nih ini saya mulai tanam itu dari usia seminggu tanam itu udah langsung kasih pupuk abemik om abemik 2 hari sekali secara rutin dengan takaran tetap nggak ada penambahan ya kalau udah saya tanya-tanya juga boleh sih ditambahin kalau udah berbuah begini gitu yang biasanya saya pakai satu apa nama 5 mili itu dengan 10 liter air kalau nggak salah ya satu tutup botol ini kemasan lah biasanya dengan 10 liter air saya isi mungkin bisa ditambahin jadi 2 tutup botol gitu botol aqua untuk mereknya apa om? abemik abemiknya kita pakai high grow om oh merek high grow teman-teman ya rapatih fam oh milik kang warso ya kang warso dan kemarin ke sini kang warso iya kemarin ke sini tuh kang warso ya iya betul bagus nih mantep hanya abemik high grow aja ya om ya ini abemik aja dari kecil sampai berbuah gini ini abemik aja luar biasa tanpa kasih ini ya tanpa kasih pupuk lain ya mungkin nanti katanya mungkin bisa dipakai asam humat atau aminosan juga untuk tambahan tambahan untuk penyumburan tanahnya untuk mikroorganisme pakai nggak? kayak M21 atau M4 gitu? enggak saya nggak pakai oh nggak pakai nggak pakai ya jadi langsung aja itu aja ya cukup pakai dolomit aja untuk media tanam untuk jaga pH-nya supaya tetap netral ya ini untuk insektisida sama fungisida pakai apa om? fungisidanya kita pakai ada amistatop gantian ada ditan gitu ya kalau untuk insektisnya pakai agrimec agrimec demolis ya ganti-ganti lah jadi nggak terus-menerus pakai satu ini ya bahan aktif supaya nggak kebal di rolling di rolling aja nanti kalau terus-terusan itu nanti dia lama-lama kebal kan 15 ya iya ada ya bagus-bagus ya bikinnya kayak begini pi om pi ini rambatannya ini modelnya nih hey guys ini kita mau nyobain anggur basanti kayak gini nih sebetik om ya semburat merahnya ada semburat merah nih udah-udah mulai ini ya cantik ya buah perdana tuh manis ini belum matang sempurna ini padahal belum matang nih bijinya ya masih baru 70% crunchy ya om ya crunchy bener garing mantep basanti basanti jombol jombol panjang kebawah enak guys next yang mana om lagi om ini julian ada mungkin julian mah yang nah tinggal dikit udah habis sisa panenan nih tuh masih ini kayak gini bisa nih ini udah matang nih yang udah agak menguning-menguning ini bagus cuman tinggal yang kecil-kecil julian ya julian coba ini guys dia hampir mirip karakternya dengan transfiguration cuman lebih padat itunya buahnya kalau transkan lebih ini ya juicy banget ya manis gak ada asem-asemnya sama sekali ini teksturnya lebih lembut ya om ya iya betul lebih juicy bener beda sama basanti iya beda basanti jaring tapi manisnya ya cukup manis untuk ini untuk anggur untuk trans mana om kan gak ada om ini belum waktunya nih otomatis pasti masih kecut asem baru apa ya ini baru mau baru 50% ya ini oke guys kita mau lihat langsung pupuk abemic high grow yang dipakai om pada tanaman-tanaman ini yang lagi berbuah nih guys berapa ppm sih saya akan cek ya pakai tds meter ayo om langsung aja ini isi 10 liter 10 liter ini kita biasanya gunakan dari A nya itu setutup botol ini ya itu botol aqua yang kemasan nah terus dari sini satu tutup juga NB NB kebalik juga gak apa-apa om ya masalah dulu gak apa-apa ya di dalam kan dia udah aduk di dalam nah kita aduk aja ya biar ini campur keringat dikit ini gak apa-apa ppmnya naik ini nol ya guys ini kita ukur ada di 367 ppm ya untuk 10 liter air yang disiramin ini ke berapa pohon ini saya ke 2 pohon 2 sekali 2 pohon 2 hari sekali terus rutin bila mana ada potnya kering disiram pupuk ini lagi atau air biasa air biasa aja jadi selang seling aja kalaupun hari ini pupuk abm besoknya otomatis disiram jadi kita pakai air biasa aja dan sejauh ini gak ada masalah sih oke jadi ini hemat banget jadi satu kemasan abmik itu untuk satu pohon bisa untuk tiga bulan lebih hemat dengan beberapa ya murah lah dibanding beli pupuk yang standar yang lain-lainnya ya jadi ini lebih-lebih efisien juga dan hasilnya berbuah cepat berbuah usia ini dari usia 2,5 itu udah keluar bunga terus cuman kan sebelumnya kita buang-buangin bunganya karena emang gak ada niat mau dibuahkan dulu tetapi lama-lama makin banyak yaudah akhirnya di piara aja bunganya jadilah yang buah sekarang ini ini juga terlalu banyak kayaknya nih harus dikurangin buah-buah-buahnya kasihan potnya kecil iya tuh guys untuk teman-teman yang mau simple gak mau ribet ngeracik-racik pupuk pakai abmx high grow aja nih satu macam untuk semua fase pohon anggur guys kita cek ulang biar lebih pasti takutnya belum terlarut 371 kurang lebih segitulah kalau ini idealnya berapa 400 saya kurang paham kalau menurut Kang Warso saya sempat tanya ya waktu itu dia ada di angka 1200 ya cuma kan mungkin varian itu berbeda-beda ya lanjut om untuk bunga ini kan sebelum jadi buah bunga dulu nih brokoli perlakuannya gimana om biar berhasil seperti ini polinasinya om jadi pada saat bunga brokoli kita kasih celur hormon GA3 kita pakai hormon GA3 Mr. G dari produksi rapatipan juga dari Kang Warso juga saudara saya juga pakai itu bagus cuman saya takaran cari aman aman aja jadi biasanya harusnya intruksi 5 tetes dengan 1 liter air karena saya agak was-was jadi 1 tetes saja dengan 1 liter air dicelup pada saat brokoli dosis ringan aja ya cari aman lebih baik kurang ketimbang berlebih om ya karena pengalaman pakai dosis agak tinggi gosong-gosong juga banyak dipakai merek lain ya pada saat sudah jadi beri baru saya kasih celup lagi dengan dosis yang sama jadi dari brokoli brokoli udah selesai dia beri set baru pas sudah jadi sebiji ke delay baru kita cukup lagi sekali jadi total berapa kali 2 pakai 2 kali aja cuma 2 kali bisa sampai 3 kali ini udah masih bisa sudah cukup ya 2 kali juga ini udah penjarangan apa enggak itu udah penjarangan yang harus dibuang itu mungkin buahnya dompolannya dikurangin ini kebanyakan kurang maksimal di buahnya juga tapi wajar lah untuk buah perdana mungkin di buah berikutnya kan di bawah kita setting kurang lagi kita dipanen mungkin di pondersin pruning lagi nanti oke sekian ya guys vlog saya kali ini untuk informasinya semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya nanti bisa tanya langsung sama beliau di kontak di bawah saya tulis di kolom deskripsi terima kasih juga untuk kesempatannya salam anggur buat teman-teman penghobi anggur dari GH channel GH channel oke terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe sampai jumpa lagi di vlog GH channel selanjutnya see you bye terima kasih teman-teman terima kasih